Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di kisah kali ini ada sebuah lanjutan dari kisah yang berjudul Jagad Sekoro Demit Intro Butoh Demit raksasa dengan kekuatan fisik yang konon dapat memindahkan bangunan dengan tenaganya Saat ini berkumpul dengan jumlah yang mengerikan di depan mata kami Sayangnya, bukan itu ancaman utama yang kami hadapi Seorang nenek tua tertawa cekikikan menghadapi kumpulan makhluk itu Setiap pukulan yang diujamkan kepada Butoh itu memiliki kekuatan yang mampu memborak porandakan tebing batu di sekitarnya Eh, dan sayo, pukulannya hampir sekuat pukulanmu Ucapku yang masih terheran-heran dengan ilmu dari Nyai Jembrong yang sedang bertarung melawan sekumpulan Butoh itu Mungkin, tapi aku belum bisa mengeluarkan pukulan sebanyak itu dengan kekuatan penuh Ucap Chahyo yang menjadi khawatir seandainya mereka ditakdirkan untuk bertarung Bawira, salah satu warga desa Sukmajaya yang sempat membuat perjanjian dengan iblis Brakaraswana Kini terlihat dengan tubuh rentanya menggenggam sebuah kujang Dan membacakan mantra untuk melindungi Nyai Jembrong yang bertarung di garis depan Bawira ada di sana, bukannya dia mengaku ingin bertobat dan menembus dosa-dosanya Ucap Chahyo Entah, aku tidak bisa mengerti dengan semua kejadian di bawah sana Seandainya kamu bilang ini mimpi pun, aku pasti percaya Balasku pada Chahyo Kami menoleh ke arah Pak Le Berharap mendapatkan petunjuk atas semua ini Jika kalian mengenal orang itu Kita lihat ujung pertarungan ini Dan cari kesempatan untuk menarik Dan meminta penjelasan dari seseorang yang kalian sebut dengan nama Bawira itu Perintah Pak Le Kami setuju Namun entah pertarungan ilmu hitam sebesar ini akan memakan waktu berapa lama Begitu banyak ilmu-ilmu yang dirapalkan di pertarungan ini Namun belum ada yang mampu menembus pertahanan demik-demik penari lutruk itu Suatu ketika Nyai Jembrong terlihat memutarkan tangannya Dan badannya seolah melakukan tarian ritual kuno Mendadak Tanah di tempat itu berubah seperti lumpur dan menarik pasukan demik itu masuk ke dalam tanah Tidak melewatkan kesempatan Nyai Jembrong melompati demik-demik yang tenggelam menuju musuhnya Yang masih menarik dengan tenang di atas panggung Pemain lutruk itu memulai tembangnya dengan iringan musik kendang Nenek, nenek, nenek dipanggil ulo Seperti mengikuti tembangnya Sesosok makhluk orang tua gondrong bersisik ular dengan mata dan lidah yang hitam keluar dari tubuhnya Itu, itu topo ulo Sekarang ia menjadi pengikut pemain lutruk itu Tanya Chahyo yang terheran-heran Aku tidak menjawab Dari jenis ilmu topo ulo dan serangan Nyai Jembrong Sepertinya aku bisa mengetahui hasil pertarungan ini Chahyo, Pak Lek, lebih baik Sekarang kita mencari posisi untuk menarik bawira Ucapku Di tengah pertarungan ini Tanya Chahyo yang ragu Walaupun tubuh Nyai Jembrong abadi Tubuh fisiknya tidak akan bisa bertahan dari kutukan topo ulo Hasil pertempuran ini sudah bisa terlihat Jelasku pada mereka Yowes, kita turun sekarang Sembunyikan keberadaan kalian Dan jangan sampai terpisah Perintah Pak Lek yang mengerti dengan strategiku Kami menuruni bukit dan mendekat ke pertarungan itu Aura yang sangat gelap Jelas terasa menyelimuti pertarungan-pertarungan di hadapan kami Jelas, saat ini kami belum bisa mendekat Benar dugaanku Nyai Jembrong yang sebelumnya unggul Kini terjatuh Setelah kehabisan nafas Dan terpengaruh oleh racun dari petapa ular itu Seketika ratusan demit mengamuk Menghabisi orang-orang sakti Yang dari tadi membantu Nyai Jembrong Termasuk demit berwujud ular Yang mencoba menyerang bawira Aku sudah bersiap akan hal ini Dan melancarkan mantra pelindung untuk bawira Dan ketika menyadari serangan makhluk itu Tidak dapat menyentuhnya Bawira pun mencari keberadaan kami Bawira, kesini Visiku sambil mendekat kejangkauan penglihatannya Melihat keberadaanku Kakek tua itu segera berlari meninggalkan kawanya Dan menghampiri kami Mas Danan Kenapa kalian bisa disini? Tanya Mbak Wira Sudah Mbah Kita tinggalkan tempat ini dulu Perintahku pada Mbak Wira Yang dengan sukarela Mengikuti permintaan kami Dari jauh Terlihat tubuh Nyai Jembrong yang keracunan Tenggelam oleh tanah yang melunak Karena ilmunya sendiri Kami bersembunyi di sebuah goa Cukup jauh dari lokasi pertempuran Dengan senter yang kami bawa sebagai penerangan Mbak Wira Bagaimana Mbak Wira bisa ada disini? Tanya aku padanya Benar Mbah Terus kondisi Mbak Wira sendiri bagaimana? Cahaya terlihat cemas Mengingat saat terakhir meninggalkannya di hutan Mbak Wira sudah kembali ke tubuh rentahnya Sudah Sudah Biar saya jelaskan Sebelumnya Saya izin berkenalan dengan Bapak ini Ucap Mbak Wira Saya Pak Leknya mereka Mbah Saya sedikit tahu cerita Tentang Mbak Wira Dari mereka Jawab Pak Lek dengan ramah Sepertinya Pak Lek pun tidak merasakan Niat jahat dari Mbak Wira Tidak seperti orang-orang sakti Di tempat tadi Mbak Wira mulai menceritakan maksudnya Rupanya Mbak Wira juga mendapatkan potongan kayu Seperti yang kami miliki Hal itu menyebabkan Hutan tempat Imah Lawong berada Didatangi orang-orang sakti berilmu hitam Yang mencoba menyerangnya Ketika orang sakti itu Mulai meresahkan desa Sukma Jaya Mbak Wira meninggalkan hutan Hingga giliran Nyai Jembrong Yang muncul berpapasan dengan Mbak Wira Rupanya Nenek tua itu sedang mengumpulkan Orang-orang sakti Untuk mengalahkan musuh besarnya Si penari lutruk itu Menurut saya Satu-satunya makhluk yang bisa Mengalahkan penari lutruk itu Hanyalah Nyai Jembrong ini Saya mengikutinya Hingga tiba di pertarungan ini Jelas Mbak Wira Jadi Mbak Wira sudah tahu Petunjuk untuk mengalahkan demit itu Tanya Chahyo yang semakin tidak sabar Dengan muka yang masam Mbak Wira mulai melanjutkan ceritanya Lutruk topeng irang itu Dulunya dibentuk oleh sekelompok keluarga Yang berisi orang-orang sakti Untuk membahasmi wabah demit Yang menyerang desa-desa Namun setelah selesai Menjalankan misi itu Sang pemeran lutruk itu Malah berbalik menyerang Dengan seluruh demit Yang berhasil ia kumpulkan Dengan tubuhnya sebagai wadah Rupanya pemain lutruk itu Merupakan keturunan dari keluarga Yang sangat jahat Dan menyimpan dendam terhadap keluarga tersebut Sebelum sempat menyelakai desa Kesepuluh orang sakti itu Mengalahkan pemain lutruk itu Dengan menggunakan sepuluh pusaka sakti Dengan ingon dari berbagai alam Entah bagaimana ceritanya Tiba-tiba pemain lutruk itu muncul lagi Dengan wujud demit Untuk mengumpulkan kekuatan kembali Ia berkeliling ke desa-desa terpencil Dengan kedok pementasan lutruk Untuk mencari tunggal Hingga kekuatannya sebesar ini Cukup panjang informasi yang didapat oleh Mbak Wira Akhirnya Chahyo pun tahu Asal-usul makhluk yang membantai desa Dan orang tuanya Aku menepukan tanganku di Mbak Chahyo Sekedar untuk menenangkannya Dari ingatan akan desanya Bah Lalu Kesepuluh pusaka itu Tanya Pak Le yang penasaran Kesepuluh pusaka itu Tidak diketahui keberadaannya Namun tidak menutup kemungkinan Ada pusaka lain yang bisa mengalahkannya Ucap Mbak Wira Sembari mengeluarkan kujang Yang berada diikat pinggang Ini kujang lingga cakra Peninggalan keluarga saya Kemampuan tusukannya Bisa berlipat ganda Ketika saya bacakan mantra leluhur Seandainya ada kesempatan Mendekati makhluk itu Mungkin saja benda ini Bisa mengalahkannya Jelas Mbak Wira Aku menunjukkan keris raga sukmaku Pada Mbak Wira Ini keris raga sukmaku Memiliki wujud fisik Dan wujud gaib Wujud gaibnya Bisa memisahkan saya Dari tubuh fisik Dengan membawa serta keris ini Apa kemampuan ini Bisa berguna Mbak? Tanyaku Belum sempat menjawab Giliran Pak Le yang mengeluarkan kerisnya Yang memiliki ukiran khas kerajaan Yang mirip dengan keris raga sukmaku Ini keris sukmakendi Keris ini Bisa merubah tetesan darah saya Menjadi api yang bisa menyembuhkan Jelas Pak Le yang ingin mendapatkan informasi lebih Dari Mbak Wira Mbak Wira memperhatikan pusaka kami Dan mencoba mencari cara Untuk melawan dengan semua peluang yang kami miliki Kalau ini pusakaku Sarung raja monyet Baunya bisa bikin setan-setan kabur Ucap Cahyo yang tidak mau kalah Dengan pusaka-pusaka kami Pak Le mulai tertawa Melihat tingkat Cahyo Iya aku ngerti Di antara pusaka kita ini Pusakamu yang paling hebat Sarungmu itu Udah nyelamati nyawa kami berkali-kali loh Ucapku padanya Aku ingat sekali Bagaimana sarung kebanggaannya itu Berhasil membantu melawan Le lepah Dan barusan juga Sarung itu menyelamatkan ku Dari demit bocah peliharaan Kakek sakti tadi Rupanya guyonan Cahyo tadi Juga membuat Mbak Wira memikirkan sesuatu Benar Dengan bantuan kalian Dan pusaka yang ada Mungkin saja kita punya kesempatan Mengalahkan makhluk itu Ucap Mbak Wira Lantas Seandainya kita bisa mengalahkan makhluk itu Bagaimana dengan nyai jembrong Dan pengikutnya Balas Pak Le yang khawatir Dengan kebuasan nyai jembrong Memang pilihan yang sulit Nyai jembrong Adalah makhluk yang haus Akan kekuatan Ia bahkan bisa dengan mudah Membunuh siapapun yang mencari masalah Dengannya Namun Ia masih seorang manusia Yang memiliki kelemahan Jelas Mbak Wira Cahyo terlihat memikirkan sesuatu Benar Pak Le Nyai jembrong Masih memiliki cucu buyut Di desa yang saya datangi Sepertinya masih lebih baik Daripada membiarkan setan ludruk itu memang Kali ini Cahyo mencoba Menyampaikan pendapatnya Ucapan Cahyo Membulatkan tekat kami Untuk memertaruhkan nyawa Mengalahkan penari ludruk itu Dan akhirnya Sebuah rencana berhasil kita siapkan Dari dalam hutan Terdengar suara tertawa Nyai jembrong Yang telah bangkit kembali Setelah dikalahkan oleh Kutukan Topolo Kami segera menghampiri mereka Dan melihat orang-orang sakti Yang membantu Nyai jembrong Kini telah terkapar Hanya tersisa Nyai jembrong sendiri Di hadapan ratusan demit Nyai Kami akan membantumu Ucap Mbak Wira yang mendekat Disusul dengan Cahyo dan Pak Le Yang berada di belakangnya Kamu Kamu anak monyet Yang menolong arum cucuku Ucap Nyai jembrong Yang masih ingat Dengan wajah Cahyo Iyo Nyai Aku turun sempet bales Tendangan Nyai kemarin Ucap Cahyo Yang sudah bersiap Dengan Rohan Asura Yang merasuki dirinya Kamu tidak takut Jika aku bunuh Setelah mengalahkan setan itu Ancam Nyai jembrong Yaudi Jelas takut Tapi sekarang musuh kita sama Pemain ludruk itu Sudah membunuh orang tua Dan seluruh warga desaku Pertaruhan kita Kita urusin nanti Ucap Cahyo Nyai jembrong menolak Ke arah bocah Yang berlagak so kuat Di sebelahnya Aku suka bocah Yang terbakar kendam Tapi Jangan salahkan aku Jika kamu mati Lanjut Nyai jembrong Mendengar hal itu Aku maju Mendahului mereka Nyai Topo Allah Biar menjadi urusanku Aku sudah pernah Mengalahkannya sekali Sekali lagi Aku memisahkan Sukmaku dari raga Pak Lai tetap di belakang Menjaga tubuhku Dengan merapalkan Geni bara loka Yang mampu Mencegah sukmaku Terhisap ke tubuhku Main ludruk itu Begitu juga pada Cahyo Untuk menghindari ilmu hitam Yang mampu Membangkitkan Dendamnya lagi Masih dengan Masih dengan pemandangan Ratusan demit Yang tenggelam Oleh ilmu Nyai jembrong Aku melayang Menuju Topo Allah Sementara Nyai jembrong Langsung menerjang Ke arah pemain ludruk Yang masih menari Dengan santai Kabut hitam Kembali mengelilingiku Dengan Topo Allah Yang bersiap Menghunuskan keris Sepadaku Hantaman keris Yang beradu Kembali menciptakan Benturan besar Yang bahkan dapat Mementalkan demit-demit Yang mencoba Ikut campur Cahyo seorang diri Menahan sisa-sisa demit Yang tidak tenggelam Dan mencoba Membuka jalan Untuk Mbak Wirah Di satu sisi Penari ludruk itu Sudah sibuk Dengan serangan-serangan Dari Nyai jembrong Terlihat jelas Ilmu bela diri mereka Hampir mencapai Taraf yang sama Pertarunganku Kali ini cukup mudah Topo Allah Yang kesadarannya Dipendalikan oleh Ludruk itu Tidak sehebat Saat ia masih hidup Tak butuh lama Hingga aku Berhasil menusuk Jantungnya Hingga keberadaannya Benar-benar menghilang Segera setelah Mengalahkan Topo Allah Aku kembali Keragaku Dan bersiap Maju bersama Pak Lek Untuk membantu Cahyo Pak Lek Menggoreskan Jarinya Pada keris Tukma geni Dan merubah Tetesan darahnya Menjadi Geni Baraloka Yang cukup besar Sebuah Kobaran api Yang mampu Menenangkan roh-roh penasaran Yang saat ini Menjadi pengikut Demit Ludruk itu Bersama dengan Pak Lek Kami melemparkan Serpian-serpian api itu Hingga semua roh penasaran Di antara pasukan Demit itu hilang Dan tersisa siluman-siluman Yang jadi lawan Cahyo Keadaan mulai berbalik Dengan jumlah pengikut Yang semakin berkurang Demit Ludruk itu Semakin kualahan Dengan serangan Nyai Jambrok Tak mau melewatkan Kesempatan Bawira Menusukan Kujang Pusaka Lingga Cakranya Tepat di punggung Dari penari Ludruk itu Hingga terlihat Darah hitam Menetes Dari luka Dan mulutnya Wah Suara pemain Ludruk itu Terdengar Kesakitan Sayangnya Tak lama setelahnya Suara Erangan itu Berubah menjadi Tawa Sudah saatnya Ucapnya Masih dengan Kujang Bawira Yang menusuk Di punggungnya Angin Berembus kencang Seolah udara Di sekitar kami Terhisap Oleh sesuatu Terlihat Garis maya Tepat di atas Punggung Ludruk itu Bawira Mundur Ke arah Pak Lek Meninggalkan Pusakanya Yang masih Tertancap Di tubuh Pemain Ludruk itu Itu Gerbang Jagat Cekorodemit Ucap Bawira Pak Lek Menarik Geni Baralokanya Dan mencoba Menahan Retakan Dimensi Yang memunculkan Wujud Berbagai Macam Demit Sayangnya Itu Sama sekali Tidak Berguna Berbagai Macam Makhluk Keluar Dari Lubang Itu Naluri Makhluk Halus Itu Membuatnya Tertarik Dengan Keti Anget Yang Dimiliki Penari Ludruk Sehingga Segera Bergegas Merasukinya Dengan Banyaknya Demit Yang Merasuk Luka Yang dibuat Dan Nyai Jembrong Menutup Sepenuhnya Dan Bahkan Meningkatkan Tenaganya Menjadi Berlipat Lipat Danan Jangan Biarkan Demit Itu Masuk Ke Celah Itu Teriak Pak Lek Namun Terlambat Dengan Tubuhnya Yang Semakin Kuat Penari Ludruk Itu Melompat Kedalam Celah Itu Untuk Mengumpulkan Pasukan Pasukan Yang Lebih Mengerikan Aku Dan Cahyo Segera Berlari Mengerjarnya Namun Tiba-tiba Sebuah Pukulan Keras Dari Makhluk Yang Mengamuk Menghalangi Kami Kami Menolai Mencari Keberadaan Makhluk Yang Mampu Memberikan Serangan Sekuat Mengerjarnya Saat Ini Nyai Jombrong Mengamuk Seperti Hewan Buas Tanpa Kendali Itu Ajian Sekuro Demit Sama Yang Dimiliki Oleh Yang Widar Saat Masih Hidup Terus Kita Harus Bagaimana Denan Teriak Cahyo Yang Jelas Terlihat Panik Kalian Susul Demit Ludruk Itu Biar Kami Mencari Cara Menghentikan Nyai Jombrong Teriak Pak Lek Aku Tidak Setuju Kekuatan Belediri Pak Lek Tidak Sekuat Cahyo Apalagi Kondisi Mbak Wira Sudah Sangat Lemah Perkidanan Hanya Kalian Berdua Yang Punya Kesempatan Mengalahkan Demit Itu Aku Akan Mencoba Meminta Satu Bantuan Lagi Teriak Mbak Wira Nyai Jombrong Yang Semakin Menggila Akhirnya Menyadari Posisi Pak Lek Dan Mbak Wira Namun Sebelum Sempat Menyerang Sebuah Benda Jatuh Dari Langit Dan Melukai Nyai Jombrong Benda Itu Terus Mengejar Menyerang Nyai Jombrong Yang Kesetanan Setelah Memperhatikan Beberapa Lama Aku Mulai Menyadari Wujud Benda Itu Itu Mata Tombak Candra Mukti Aku Tersenyum Melihat Keberadaan Pusaka Itu Yang Ternyata Masih Mau Membantu Kami Dengan Adanya Pusaka Itu Aku Memutuskan Untuk Meninggalkan Pak Lek Dan Menyusul Demi Turut-turut Itu Namun Untuk Memastikan Keselamatan Mereka Ada Satu Hal Yang Harus Kulakukan Aku Meletakkan Keris Raga Sukma Di Antara Dahi Dan Merapalkan Mantra Yang Diturunkan Oleh Leluhurku Jagat Telah Lembut Buat Tendui Wujud Kulani Bali Surga Loka Surga Kayangan Ketuk Mule Sampun Nampani Tekan Asa Tekan Sedantan Mendadak Langit Menjadi Gelap Hujan Turun Begitu Deras Dan Sekarang Di hadapan Kami Telah Muncul Sesosok Makhluk Hujan Turun Begitu Deras Bersautan Dengan Gilatan Yang Muncul Dari Retakan Dimensi Jagat Sekoro Demit Mata Tombak Candera Muki Yang Dikendalikan Oleh Mbak Wira Tidak Cukup Untuk Menahan Pergerakan Nyai Jembrong Yang Mangamuk Sebuah Tendangan Berhasil Lolos Hingga Membuat Pak Lek Terpental Namun Sebelum Sempat Mendaratkan Tendangan Berikutnya Serangannya Dihadang Oleh Seorang Roh Pendekar Yang Terlihat Mampu Menyaingi Ilmu Bila Diri Nyai Jembrong Danan Jelaskan Ini Semua Teriak Pendekar Yang Hampir Seumuran Dengan Pak Lek Tidak Ada Waktu Untuk Menjelaskan Tolong Jaga Pak Lek Bimo Dan Mbak Wira Aku Harus Segera Menyusul Demit Itu Ucapku Itu Jagat Sekoro Demit Tanya Roh Pendekar Itu Benar Pak Lek Mbak Wira Jangan Memaksakan Diri Sampai Aku Kembali Teriak Danan Yang Harus Segera Melompat Menyusul Cahyok Menuju Retakan Dimensi Menuju Jagat Sekoro Demit Pak Lek Kembali Berdiri Bersiap Membantu Pendekar Itu Aku Bimo Sambara Terima Kasih Atas Bantuan Pendekar Ucapnya Mendengar Hal Itu Roh Pendekar Itu Tertawa Cucuku Yang Lainya Rupanya Saya Dariana Putra Sambara Putra Tunggal Dari Widar Padayu Sambara Pendekar Itu Mencoba Memperkenalkan Diri Pada Pak Lek Aku Sudah Mendengar Tentang Pendekar Dariana Dari Danan Berarti Seharusnya Kau Bisa Menggunakan Bedak Ini Ucap Pak Lek Sembari Menyerahkan Kerisnya Pada Roh Pendekar Itu Usaha 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 Milik Ibu Seperti Ini Semua Memang Sudah Ditakdirkan Aku Kehilangan Nyawa Saat Mencoba Mempelajari Ilmu Untuk Menetralkan Ajian Segoro Demit Milik Ayah Dan Sekarang Aku Dipertemukan Dengan Pengguna Ajian Segoro Demit Juga Cerita Pendekar Itu Gelombang Energi Terus Mengalir Menuju Tubuh Nyai Jabrok Dengan Sekejap Luka-luka Yang Diakibatkan Oleh Mata Tombak Sandra Mukti Dan Serangan Dariana Hilang Begitu Saja Berarti Pendekar Dariana Mengetahui Cara Untuk Mengalahkannya Jambrong Tanya Mbak Wira Seharusnya Ilmuku Sudah Sempurna Hanya Saja Itu Si Asia Jika Danan Tidak Berhasil Menutup Aliran Gelombang Dari Jagad Segoro Demit Jelas Pendekar Itu Geni Baralokaku Akan Memulihkan Semua Luka Yang Kau Terima Usaka Mata Tombak Mawira Akan Membantumu Di Pertarungan Sisanya Kita Bergantung Pada Dana Dan Cahyo Ucap Pak Lek Yang Segera Menuntun Mereka Bertiga Menuju Pertarungan Gelap Sangat Gelap Seperti Tidak Ada Benda Langit Yang Menerangi Tempat Ini Hampir Di Setiap Ara Di Tempat Ini Terdengar Suara Pertarungan Yang Terlihat Di Sepanjang Jangkuan Mata Hanya Rumbut Hitam Dan Pohon-pohon Yang Sudah Hampir Mati Danan Sebelah Sini Teriak Cahyo Yang Masih Memantau Pergerakan Demit Ludruk Bertopeng Hitam Itu Dari Jauh Aku Segera Menyusul Cahyo Namun Yang Kulihat Benar-benar Membuatku Merinding Baru Dengan Alam Roh Ini Kami Berdua Menaiki Tubuh Warna Surah Dan Menerjang Penari Ludruk Itu Seperti Dugaan Kami Ratusan Pusaka Demit Itu Menghalangi Kami Menyentuh Tuanya Tiga Entitas Bertarung Melawan Ratusan Demit Apalagi Yang Bisa Diharapan Dari Pertarungan Ini Hewan-hewan Gaib Gendru Siluman Dan Makhluk Dari Berbagai Wujud Menyerang Kami Kekuatan Warna Surah Memang Sangat Mumpuni Untuk Melawan Mereka Namun Entah Dengan Jumlah Musuh Yang Sebanyak Ini Dia Bisa Bertahan Sampai Kapan Danan Biar Aku Yang Mencoba Menahan Mereka Ucap Cahaya Yang Segera Menurunkanku Di Tempat Yang Amat Berbekal Keris Raga Sukma Aku Menerjang Menerobos Sekumpulan Demit Itu Dan Menyerang Makhluk Bertopeng Hitam Itu Yang Masih Menarik Mencoba Mencari Perhatian Makhluk Lainya Sebelum Mendekat Sebuah Mantra Kubacakan Di Kedua Kepalan Tanganku Sebuah Pukulan Jarak Jauh Kulontarkan Pada Makhluk Itu Berharap Bisa Menghentikan Prosesi Ritual Penarikan Demit Yang Ia Lakukan Beruntung Walaupun Tidak Berhasil Melukainya Seranganku Mampu Menghentikan Tarianya Hingga Tidak Ada Lagi Demit Yang Mendekat Berkali-kali Aku Mencoba Menghujamkan Keris Kupada Makhluk Itu Namun Tidak Satupun Seranganku Mengenainya Perbedaan Kekuatan Kami Terlalu Besar Cahyo Pun Mulai Merasa Kesulitan Dalam Sekejap Tubuh Wanasura Sudah Dipenuhi Oleh Luka-luka Yang Tidak Biasa Cahyo Mundur Wanasura Sudah Tidak Mampu Teriaku Mencoba Memberingatkan Cahyo Cahyo Segera Memerintahkan Wanasura Untuk Mundur Namun Berbeda Dari Biasanya Kali Ini Ia Tidak Menurut Sebaliknya Ia Melembarkan Cahyo Ke Arahku Dan Terus Memaksa Melawan Demit-demit Itu Sendirian Wanasura Cukup Jangan Baksakan Dirimu Teriak Cahyo Namun Wanasura Hanya Meraung Sekeras Mungkin Hingga Terdengar Keseluruh Penjuru Hutan Ini Seolah Wanasura Memaksa Cahyo Untuk Membantu Pertarunganku Tampaknya Yang Memutuskan Ini Sebagai Pertarungan Hidup Dan Mati Bukan Hanya Kita Ucapku Pada Cahyo Benar Sebaiknya Kita Selesaikan Ini Secepatnya Ucap Cahyo Sekali Lagi Aku Menerjang Demit Ludruk Itu Yang Tentu Saja Segera Dihindari Cahyo Menyusul Dengan Pukulan Andalanya Yang Dengan Telak Mengenai Tubuh Penari Itu Sayangnya Hampir Tidak Ada Luka Yang Dirasakan Olehnya Merasa Terganggu Dengan Serangan Kami Demit Ludruk Itu Melontarkan Tendangan Yang Membuat Kami Berdua Terpentat Namun Cahyo Menahan Tubuhku Membalikan Kekuatan Tendangan Demit Itu Untuk Melemparku Ke Atas Tubuh Penari Itu Dengan Sekuat Tenaga Keris Raga Sukma Yang Telah Diselimuti Kekuatan Mantra Kuhujamkan Ketubuh Demit Itu Namun Sayang Serangan Itu Hanya Menggores Bahu Demit Itu Dan Berakhir Dengan Keris Kuyang Menancap Ketanah Demit Itu Mengamuk Dengan Mengeluarkan Kekuatan Hitam Dari Tubuhnya Getaran Kekuatan Kembali Terasa Di Medan Pertempuran Itu Kekuatan Itu Membangkitkan Amarah Demit Demit Kekuatan Itu Membangkitkan Amarah Demit Demit Di Sekitarnya Kekuatan Itu Juga Memicu Retakan Dari Berbagai Alam Yang Muncul Di Langit Langit Medan Pertempuran Kami Berbagai Bayangan Hitam Menerobos Dengan Cepat Seolah Mempunyai Tujuan Masing-Masing Cahyo Menolai Ke Wanasura Yang Semakin Terdesak Dan Menghampiri Wanasura Yang Sudah Kewalahan Dengan Amukan Siluman-Siluman Yang Melawahnya Cukup Wanasura Kita Mundur Perintah Cahyo Yang Menghalang Demit Yang Menyerang Wanasura Namun Wanasura Mengamuk Memukuli Dedanya Seolah Tidak Terima Teriakan Wanasura Yang Merasa Kecewa Tidak Mampu Melindungi Sahabatnya Itu Meraung Kembali Hingga Keseluruh Penjuru Hutan Samar-samar Terdengar Suara Raungan Serupa Dari Tempat Itu Cahyo Bersiap Menahan Serbuan Demit Yang Menyerang Wanasura Tanpa Bergabung Dengan Roh Kera Raksasa Itu Cahyo Hanya Akan Menjadi Samsak Hidup Sampai Disini Dulu Untuk Ceritanya Dan Nantikan Kelanjutan Kisah Ini Di Video Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh